Intro Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh... Ada getar-getarnya gak sih lo main sama mereka? Wah, asli. Pertama kali ketemu siarinya tuh. Ini, Bang. Gue pertama ngeliat, anjir. Dia pikir dia yang paling hebat. Wah! Dia pikir! Dia yang paling hebat! Serina lagi begini. Ngapain, Ser? Bertapa... Bahagianya... Itu Jok Sedarto. Ya... Ya... Kalian tau gak KKI? Tau. Dulu pertama kali KKI terkenal gara-gara dia makeup blendernya pake balon. Benar. Tapi kalian tau gak nama ayamnya KKI itu Elsa? Oh iya? Oh iya? Ayamnya KKI namanya Elsa? Iya. Oh... Temenan nama si ini gak? Siapa namanya? Ana. Martin! Jangan lah kok gitu Martin. Putra, putra, putra. Kenamanya Putra. Kenamanya Martin? Ya itulah ya. Adi Sudirja namanya Putra. Kenapa sih pakein namain-namain? Lo pernah nama-namain minatang peliharaan lo gak? Lo pernah peliharaan apa? Gak pernah aku mah, gak pernah piara. Lo gak punya peliharaan apa-apa? Dulu-dulu pernah miara ani-ani gitu. Gak pernah. Gak pernah. Melihara ayam ya bang? Dulu miara ayam itu karena buat kebutuhan pak. Buat untuk sayang-sayangan. Konsumsi. Konsumsi. Eh emang gak sayang ya udah dipelihara terus dimakan gitu? Ya ayam yang untuk dipotong. Dipelihara untuk lebaran nanti baru dipotong. Iya. Karena tuh aku sempet dateng ke junk food-junk food gitu gak terima mereka. Kenapa? Bawa ayam tiga biji gitu pak, jual ini pak. Gak bisa. Gak bisa. Lo kata tukang nasi goreng buat telur sendiri. Bapak apa? Aku, gue punya peliharaan dulu kucing. Kucing warna hitam. Namanya? Namanya Pendo. Kamu punya apa? Aku punya kucing. Berapa biji? Dulu lima, sekarang sisa dua. Namanya miciko sama cutten. Miciko sama cutten? Cutten. Cutten, oh. Nah, bintang tamu kali ini dia gak punya peliharaan apa-apa. Ya, tapi dia... Kayaknya kalo orang liat dia pengen biara dia. Ini dia. Ini dia. Kesukaan Tante Girang nih. Ini teman satu kosan aku. Ini dia Ardit Erwanda. Ardit. Selamat perantau. Silahkan, silahkan, silahkan duduk. Silahkan duduk. Lo mau ngelantau dit? Perantau, bang. Dari? Dari Samarinda. Oh, lu dari Samarinda? Iya, bang. Bener, bener, bener. Iya kan? Ada pangnya kalo bahasa. Iya, bang. Apa ada pangnya? Kayak imbuhannya gitu kan? Kamu pang gitu. Kayak kalo tanggerang, ge. Tanggerang ada ge. G, jasa. Iya, jasa. Oh, ada pangnya. Kita ada panggin sama nah. Berarti kalo takut, ada yang hilang dah. Ipang, ipang. 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 Takut. Kalau balapan juga harus di se. Sepang. Ya. Kenapa pak? Gak nemu. Mau kemana? Ke kelapang. Kelabang, kelabang. Bodoh amat. Bodoh amat. Oh, jadi lu rantau gara-gara ikut stand up? Iya. Sekuasan sama jegil? Sekuasan sekamar bakal nih kita ya? Oh iya? Kita dulu waktu gak ada duit. Kosan satu setengah. Jadi kita satu kamar bagi dua. Tujuh setengah, tujuh setengah sebulan. AC. AC. Kamar mandi dalam? Dalam. Zaman-zaman awal tujuh setengah, tujuh setengah. Tapi jegil sebulan minjem gue tujuh setengah. Jadi kayaknya kayak gue bayar. Oh iya. Emang kalian seangkatan? Seangkatan? Seangkatan, satu lagi. Satu angkatan. Iya tuh. Dia juara dua. Kalo ngekos berdua itu gimana sih? Awkward gak sih? Paling kalo jegil bawa cewek aja sih kita. Mulutmu, kapan bulu aku? Kapan bulu aku bawa cewek? Dia kan kayak butuh me time gitu gak sih? Kalo berdua kayak, aduh. Dia lagi, dia lagi. Kalo orang miskin gak ada me time, me time ya? Setiap saat itu me time. Kita kalo me time, kita stress kok gak kerja-kerja ini. Gitu. Gitu. Enggak akur kan? Kalo lu punya selisih paham gitu. Berantem gitu. Kita kayaknya sampe saat ini gak ada. Enggak ada. Akhirnya kita udah sama-sama kerja. Ya bisa akhirnya. Karena dia kan gampang. Siapa yang memutuskan pertama kali untuk misah? Dia. Karena dia settle duluan daripada lu. Lu masih gembel, masih miskin. Itu ngejek ya? Ngejek dia, ngejek dia. Biasa katanya juara dua tuh lebih berhasil daripada juara satu. Ini yang mana dulu ya tadi? Yang mana, gak paham ya. Tadi sebenernya itu. Karena aslinya gue tuh lebih penyendiri bang. Introvert ya. Jadi berdua itu bener-bener karena gak ada duit. Betul ya. Karena gak ada duit. Jadi gak ngobrol, sekamer tuh gak ngobrol. Ngobrol, tapi WhatsApp. Tapi dia waktu itu sudah ada kerjaan pak. Jadi aku dikos dia keluar kemana. Oh udah dipiara tante-tante? Kayaknya deh. Kok dimana sih? Apartemen mana sih pak? Iya tapi bener. Enggak. Enggak. Oh gini. Dia udah itu duwan, udah apa namanya. Enggak soalnya aneh gitu. Gue kayak dapet cerita kayak gilang gomblo sama Adit tuh pernah sekosan bertahun-tahun. Di ranjang yang sama. Jadi dia satu bed gitu. Kalian satu bed? Enggak, eh satu bed. Awal-awal satu bed. Bed kecil lagi pak? Aduh. Intim sekali ya. Ya namanya. Sering tuh misalnya lagi tidur kan udah tiba-tiba jegil. Dit. Gitu-gitu. 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 Jadi kadang-kadang aku peluk, aku apain gitu. Saya tuh gak suka kalau, kecuali yang bayar ya. Maksudnya. Weeeey. I feel love, I feel love ya. I feel love. Gila-gila di bayar. Iya, iya, iya. Gue gak bayang aja cowok sama cowok. Kalo sekarang kalo lu lagi telepon-telepon sama cewek lu. Dia pasti denger dong. Sebaliknya. Kayaknya kita saling ini lah. Ah. Kadang malah cewek sama cewek kita kita antepin. Oh silah ngobrol gini. Sebalik juangan. Efektif ya kalian? Aku banyak lah. Maksudnya dia nelponan sama, ah udah. Ganti mulu ya ceweknya? Enggak. Dia setia. Oh ya? Setiap tikungan ada? Enggak ada, gak ada. Dia baik dia. Lawas. Lawas banget lagi ya. Terus kalo, nih gue kamar mandi yaudahlah ya. Abis berak, dia abis berak bawa ke kamar itu udah pasti lah ya. Mas gue kalo disaat lu berantem gitu kan. Lu butuh-butuh privacy. Lu lu keluar makin kedengeran. Apakah salah satu diantara lu yang cabut? Berantem sama cewek ya pada waktu itu ya. Ini aku bintang tamu juga ya kayaknya ya. Gue pengen nanya doang. Karena kan gue gak pengen ngekos. Lu berantem sama cewek kayaknya adem ayem deh. Kita gak ada yang masalah itu gitu. Kita tuh dua-duanya pacaran cukup lama gitu ya. Maksudnya masih dengan pacar masing-masing ya? Iya, iya, iya. Maksudnya aku salah denger. Dia pacarnya sama pacarnya berapa tahun kok? 8 tahun. Aku sama istriku sekarang 6 tahun kan. Dan mereka berdua tuh kenal deket. Kenal baik gitu. Tapi akhirnya karirnya beda banget pak. Kenapa? Dia tuh dari di depan layar. Sekarang malah udah kayak di depan layarnya agak kurang. Sekarang nge-direct dia pak. Kembali kan main film sama Aryan juga kan. Hah? Ketulangan seringai. Udah beda. Oh beda. Serina, Serina. Oh iya. Serina. Dia dapet Serina. Dia filmnya gak banyak tapi gede-gede terus nge-direct sekarang pak. Jadi director. Amin amin. Udah? Lusa syuting. Lusa syuting? Film? Series. Oh series. Iya. Kayaknya mau series-series dulu baru ke film abis itu. Lu nulis juga? Nulis capek. Eh tapi kan kalo gak direct sayang. Kan kakak ganteng. Wih. Mending main filmnya gak sih? Nah udah. Main film masih. Oh masih. Iya. Kalo yang baru dia main KKN 2? Hah? Tayang Lebaran nanti. Oh iya? Iya. Eh aku mau nanya deh, kakak tuh lebih nyaman jadi stand up comedian. Tapi kenapa ada bunga ya disini? Ya itu jerawat. Jerawat. Oh iya. Kan dia cuci mukanya pake urea. Pake urea lagi. Kamu udah bacanya terhubus ya? Aduh terhubus. Lama banget tuh. Hahaha. Kakak lebih nyaman jadi stand up comedian. Jadi pemain film apa jadi sekarang apa? Content creator. Content creator. Content creator. Content creator juga dia. Lebih enak content creator kayaknya. Iya berapa? Kalo misalnya brand sebulan berapa sebulan. Itu kerjaanmu kalo kita ngumpul. Dia banyak banget. Siap ngepost ada brand. Siap ngepost ada brand. Gila ini banyak duit ini. Amin ya Allah. Berarti lebih nyaman jadi content creator. Iya. Apa lebih nyaman sama aku? Waaaah. Jangan centil. Ini orang udah punya istri. Gua plate. Oh iya. Gila itu gimana bagi waktunya. Kan banyak banget ya. Busy. Hustle banget man. Hustle. Sebenernya tuh dari dulu. Dari kita. Kan dulu ngepost bareng sama Jegel. Iya. Jegel itu konsepnya dari dulu memang depan layar. Hmm. Biasanya tuh gue yang nulisin tuh. Iya kan gila ya. Kameranya juga gue suka ngulik dari dulu gitu. Jadi ya. Sebenernya tuh. Sama aja Ca. Cuman kayak cabang-cabangnya Alhamdulillah nemu lagi. Berarti lu punya tim sekarang di rumah? Kan lu konten banyak kan di rumah? Ada satu sih bang. Satu orang? Editor iya. Editor doang? Si saya sih kalo nulis masih gue sendiri. Oh ngambil gambar juga lu sendiri? Ngambil gambar. Biasanya dia tuh include sama kameramen. Oh editor, kameramen. Nah sekarang kayak gitu tuh. Orang-orang mau pekerjakan. Desain grafis sekaligus bisa ngedit. Bisa jadi kameramen. Bisa jadi nyetir. Bisa ganti Oli Kobelko. Angkat baju. Angkat baju. Semuanya bisa. Gue tiap liat merek Kobelko itu. Lucu tau. Kobelko merek ini tau. Escapator. Tapi kayak. Apa sih ini orang aneh banget. Ntar ya. Ntar ya. Ntar ya. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan gitu. Kenapa? Trauma. Wah kacau kacau. Pada minum-minum gak ngajak. Ngajak nih kacau nih. Wah kacau 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 kacau. Yang bener aja. Rum. Wah. Kalem 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 kalem. Biar adem. Mumpung lagi pada kumpulnya kita. Mending minum-minum dulu. Ya gak? Minum. Minum nipis madu dulu. Wah. Aku bagi aku. Boleh. Silahkan silahkan silahkan. Lene. Wah. Wah. Wah nipis madu. Minuman soda viral kesukaan aku nih. Enak banget tau ini. Nipis madu lime soda. Gue trauma minum soda. Kenapa? Sama bang. Kalo minum soda leher aku tuh suka sakit. Sama hidung juga perih. Iya. Masa sih? Minum soda lehernya sakit. Hidungnya perih. Rugi dong. Ya gini nih kalo main sama orang tua. Makanya banyakin main sama Gen Z. Biar tau yang lagi happening. Nipis madu tuh sodanya smooth kan. Gak bakal nyakitin. Minuman soda tapi smooth. Ah boong lu. Cobain dulu makanya. Yuk. Cheers. 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 Bener nih Ca. Seger banget sodanya gak sakit di tenggorokan. Gak nusuk di hidung gue. Yoi. Jadi bisa diminum terus-terusan. Jeruk nipisnya juga berasa. Ada rasa jus-jusnya gitu. Iya. Makanya itu. Paham kan? Kenapa kalo lagi kumpul-kumpul gini. Enaknya minum nipis madu. Oh iya 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 iya. Hmm. Iya nih. Emang paling enak kalo ngumpul minumnya nipis madu. Seger nipisnya. Smooth sodanya. Enak. Bukan smooth gitu kak. Tapi. Smooth. 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 Sekelompok orang aneh. Ayo kita balik lagi. Tunggu temen temen nungguin ayo. Kerja. Ayo. Iya 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 iya. Ya ampun. Dit maaf ya dit. Tadi tuh. Homebandnya pada minum-minum. Berisik. Berisik. Itu karena aku. Gak usah ada lagi. Gak usah ikut-ikut lo. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Tapi dit. Tapi ini aku yang paling pengen ku tanya sebenernya sama kau. Dari dulu nih pak. Ardit ini orang yang kayak. Menyendiri. Jarang banget mau nongkrong pak. Jarang banget diajak nongkrong. Enggak lah. Dia nongkrong capek. Sebenernya kenapa dit. Apa yang terjadi. Emang tipenya atau. Atau kok stress sama dunia luar gimana sih. Lu mentil kali. Mental illness. Mental illness. Mental illness. Kayaknya mah. Kayaknya mah. Lebih ke. Pentil. Yang buat tutup itu. Bahan itu. Asal bibirmu ya. Iya. Pentil tadi apa. Gak. Ini kenapa suka. Iya. Dia jarang banget. Ayo dit nongkrong. Ini ah capek. Sebenernya lebih karena. Modelnya memang penyendiri. Introvert gitu. Maksudnya kalau ada orang yang ngecasnya dia. Ketemua orang. Ketemua orang. Nah gue tuh yang nyendiri gitu bang. Gak aja modelnya. Kok udah tau kan sebenernya. Ini kan yang lain. Belum harus tau. Ngapain sini. Iya. Tapi emang bener. Ada riders. Masuk riders lu itu. Ada ruangan untuk menyendiri. Iya. Sebenernya gak juga sih bang. Harus ada batu. Dan juga ada angin-angin. Kayak orang betapa gitu. Anjing aneh banget. Riders harus ada batu. Nama air terjun biasanya. Nama air terjun. Nama air terjun. Gue sih paling minta. Gak repot sih bang. Gue ridersnya paling siapin time zone aja. Aaaah. Repot. Yang dance lagi ganti. Harus ada dance. Dance revolution. DDR. Lo disamping ada anak muda pake saru nang. Cak cak cak. Gue tau. Gue tau. Biasanya punggungnya keringetan. Jago banget. Eh kalo mau pake saru nang tuh udah jago banget. Iya. Gak gil banget. Wah. Ngapain ya. Yang dance ada yang mati belakang lu tau gak. Ada jago dia. Udah skill. Ada banditarnya hero juga. Iya iya iya. Kenapa jadi bass time. Hebat lu sekarang. Engga tapi ridersnya apa? Gak ada. Kayaknya emang kita sama air putih doang gitu. Riders lo apa gil? Aku pisang goreng sama kopi. Pisang goreng sama kopi. Ya. Apapun harus ada pisang goreng sama kopi. Pisang goreng sama kopi. Lu apa bang? Gua. Cool box. Air putih. Whiskey. Gak ada. Gak ada whisky. Pack ilah. Bawa sendiri dong. Coi ini framing dia anak-anak anjir. Ya air putih. Terus snack-snack kecil-kecil gitu. Oh cemilan. Cemilan. Ece. Aku belum. Belum apa? Belum ada riders. Harus ada riders. Oh iya iya. Oh keren aja aku bikin. Kamen sih yang bagus tuh. Kamen Rider. Kamen Rider. Kamen Rider. Ini bukan Kamen Rider. Beda. Itu Kamen Hame. Kamen Rider apa? Kamen Rider ini. Bajar Inang. Bajar Inang. Buga. Buga. Eh sekarang konten semua. Sekarang udah mulai istri ikut. Anak ikut. Dia gak ini ya. Gak kayak. Duh capek ah gitu. Maksudnya kayak. Kadang-kadang kok ujuk-ujuk. Dia juga mesti. Masak. Kayak ini gak sih. Eksploitasi istri gitu. Anak juga. Eksploitasi anak juga. Apa tadi? Eksploitasi. 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 Kayaknya mah. Udah happy lah si. Si Suci mah. Iya. Istri saya namanya Suci. Bagi-bagiannya gimana? Ini nih. Bagi-bagian gimana? Gue soalnya kalo bikin konten sama bini gue. Duitnya ke dia semua. Oh kalo kerja gini? Kalo kerja gini duitnya ke dia juga. Duit gue cuman offer doang. Offer. Offer full ke lu? Iya. Oh. Sama iklan lah beberapa. Iklannya gede banget ya. Berapa tuh bang? Gak usah. Gak usah. Gak usah. Lanjut. Puasa nih biasanya ada. Lanjut! Ya kayaknya kalo gue malah gini bang. Dia bikin video gue kalo ada brand segala macem. Dia nanti mau beli apa ya bilang aja gitu. Oh. Tapi gak ada. Aku mau beli tanah di jalan Merdeka Barat. Lima gitu. Medan Merdeka Barat. Itu kan gak bisa dibeli itu mah. Gak bisa dibeli? Itu kan punya negara kayaknya dah. Ya sewa kios aja kan. Kayaknya itu perpustakaan nasional. Gak mungkin. Iya, iya, iya. Oh gitu. Lu gel kalo bikin konten sama bini lu gimana? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Kalo misalnya dia ada tau gitu dan butuh dia ya udah. Tapi kan memang trennya gitu ya. Komika yang udah nikah bikin konten sama istrinya. Iya. Banyak contohnya kan. Banyak. Benar-benar. Rata-rata kayak gitu kan. Yang berbayar maupun yang. Ya biasa aja. Yang inginnya berbayar. Ya yang terlambat merintis gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya betul-betul. Tapi kayaknya dari dulu dia memang gitu bang. Maksudnya kalo mau bikin video. Dia itu tipenya yang diajak. Dia bagus banget. Tapi kalo tulis kayaknya udah koca coba yang tulis gitu dari dulu gitu. Gak tau. Kayak gak bisa aja aku pak. Cuman kalo di kasih ini scriptnya. Iya bisa. Ayo kita eksekusi gitu. Oh. Dia ngulik-ngulik kamera. Paling jago dia ini. Apa ini apa. Kalo nanya-nanya. Dit kamera ini apa yang bagus. Ini. Barang-barang elektronik. Kalo nanya amadi. Ngerti gue. Ngerti dia. Kalau gitu-gitu. Berarti sekarang skill itu juga berpengaruh sama kerjaan lu sekarang jadi director. Iya bang. Ini series pertama lu. Series pertama. Ini apa? Apa perasaanmu akhirnya jadi director. Dan bebannya kayak apa dit? Bayanganmu deh. Udah gue duga sih dari dulu. Kayak kucing. Fesis biawak. Fesis biawak. Apa mix gajah. Tentik sangat. Sperma macan. Apa-apa. Apa lu jadi director mau gimana? Lu juga mau jadi director. Direktur banyak. Ada yang galak. Ada yang harus scripted banget. Iya. Ada yang. Perfeksionis. Ada yang chill. Ada yang gak mau nunjukin marah di depan orang. Kalo yang galak ke siapa tuh bang? Gak usah ngomong. Ada-ada. Nolan, Nolan, Nolan kali. Best offer Nolan kali. Kali-galak kali ya. Bener Bumblebee aja pernah nangis di Bumblebee. Ya. Ya. Sebenernya sih mungkin alhamdulillahnya gue pernah ngeras jadi talent bang. Jadi gue pengen jadi saudara yang disukai sama talent gitu. Misalnya kayak kita. Kan kalo syuting tuh katanya tuh game of waiting kan. Nunggunya kita lama gitu. Iya bener. Biasanya kita tag jam 6 di callingnya dari jam 7 pagi. Misalnya gitu. Jadinya kayak. Kayak lama banget. Nah mungkin gue pengen jadi saudara yang kalo talentnya syuting tuh. Bukan aduh syuting lagi hari ini. Enggak gitu. Jadi kayaknya jaman waktunya harus bagus. Ya gitu. Yang sehat gitu lah. Yang sehat banget gitu. Dia pengen banget katanya main film, main series. Ya mau, mau, mau. Cuman aku takut dia habitnya gak ketemu. Karena kan biasa syuting gini, syuting apa, syuting apa gitu. Ketika nunggu di set apa, mesti take gitu-gitu. Takutnya. Gak amat tau. Kenapa? Pengen kenapa? Ya mau coba aja. Mau kayak pacaran gitu. Hah? Maksudnya. Pengen cobain pacarnya apa? Eh bukan. Bukan gitu. Bukan maksudnya syuting yang cinta-cinta gitu. Pengen drama-drama. Iya pengen drama-drama. Pertualangan Serina 2. Film gede banget. Comeback setelah. 21 tahun. Berapa? 21 tahun. Lo dapet peran jadi kameramennya. Serina. Ada getar-getarnya gak sih lo main sama mereka? Wah, asli. Pertama kali ketemu Serina tuh. Bang. Gue pertama ngeliat. Anjir. Dia pikir dia yang paling hebat. Wah. Dia pikir. Dia yang paling hebat. Serina lagi begini. Ngapain Ser? Bertapa. Bahagianya. Wah. Wah. Itu joke sedarto. Wah. Wah. Getar banget asli. Getar mah. Kan dulu kita nontonnya mah SD aja. Iya, kecil-kecil banget ya. Jadi nonton waktu SD terus tiba-tiba... ...beracting di depan dia dan harus terlihat sahabatan gitu. Jadi kayak, anjir gak apa-apa nih selalu izin mulu sama Serina gitu. Berarti lo yang pick up line dong. Maksud gue lo yang pertama kali ngajakin dia ngobrol untuk chemistry dan segala macemnya. Iya, bener-bener. Sampai sekarang alhamdulillah akrab. Ya tapi sebelum itu kok ada proses reading, ada proses apa, itu kayak apa di bondingnya. Eh kan mama... Beginiin biasanya. Rebonding. Rebonding. Ini maaf kadang-kadang, kadang-kadang kan kita komikan. Gue yang dikebuk. Kadang-kadang kita komikan mungkin gak banyak orang yang tau. Kadang-kadang kayak aneh ya untuk... Serina tau kau gak? Atau kayak... Mas siapa ya? gitu misalnya. Iya. Atau dia sempet pesen kopimik panas ke lu. Disangka PU. Terus gue iain lagi. Anjir nih iain. Gimana nih? Kayaknya sampe sekarang pun, sampe gue udah promo, udah... Udah setelah film pun masih nongkrong gitu-gitu, masih ada perasaan kayak... Anjir ada Serina Mas Adam gitu. Pun sebenernya mereka tuh agak... Sebaik karna dari kecil kali Bang Echa ya. Nonton gak Serina satu? Enggak. Serina dua? Nonton. Oke. Oh yang satu gak nonton? Enggak, akhirnya aku nonton dulu. Biar ngerti yang keduanya. Ngerti gak? Ngerti? Iya. Ikut aja dia. Ikut aja dia. Jadi sampe sekarang, walaupun kadang mereka tuh kayak... Apaan sih Dit lu? Kita udah temen kali apa segala gitu. Oh masih ada canggu-canggunya ya? Canggu. Iya, karena terkena Uluwati. Iya. Eh berarti kok kalo ketemu derby gitu-gitu masih kayak... Uh abangku derby nih. Terutama derby Madrid ya? Ah betul. Madrid sama Atletico Madrid. Atletico Madrid. Iya kalo gitu. Real Betis lawan Real Paha tuh. Iya. Real Paha. Real Paha. Sobat karib gak dit? Sobat yang akrat kanget. Kayaknya mah... Jegel gitu. Enggak, kalian gak ngobrol juga? Ngobrol gitu pak. Mana sih? Kalo misalnya ada momen sama-sama stress, kita teleponan, kita ngopi, baru kita deep talk. Sleep call-an gak? Ya enggak dong. Enggak. Kak, saya tuh jarang nongkrong. Tapi kalo misalnya diajak jegel, walaupun misalnya H min 2 jam, ayo dah gitu. H min 2 jam tuh hari H, BK? H min 2 jam. H itu buat hari. H itu buat hari. Berarti J min 2. H. Hauer. Hauer min 2. Hauer apaan? Hauer. Si Inggris banget nih. Hauer. Si ngerti banget tuh. Hauer-hauer. Si Toffelnya 6 ribu. Berarti paling dekat sama abang gitu. Artis gitu artis. Siapa ya? Circle seorang Ardit. Gue takutnya nih gue bilang sahabatan. Tapi pas ditanya, tuk. Dianya enggak ya? Dianya emang enggak. Dianya emang enggak ya? Tapi kaget galen. Maksudnya ada ini enggak harus. Maksudnya akhirnya berteman sama temen-temen yang dulu kita tonton apa semua. Ada shocknya enggak di sini? Ada, ada. Mungkin kayak sekarang tuh yang masih sering pentingkan tuh sama derby biasanya. Derby Romero ya? Iya derby Romero masih sering pentingkan. Karena kita kapan jalan, motoran apa segala macem gitu. Masih canggih. Derby Romero tuh yang bawa lah pergi. Itu Afgan. Itu Afgan. Eh bukan yang pemain pianonya yang aku misalnya. Itu kanunu. Bukan. Romeo? Iya derby Romeo. Beda ya? Derby Romero. Derby Romero ya? Oh iya. Aku di sini duduk manis menantimu. Sama ya? Ya itu. Itu dia betul? Temennya kakak? Iya. Yang main Serina, ceritain Serina. Ada Sadam. Ada Sadam. Nah itu si Derby Romero tuh itu. Eh gak ngerti gue tikam pak. Oh di tikam. Di ambil. Di ambil dulu. Ternyata nyimpen selama ini. Nyimpen dia. Ada belati bayangan. Nyimpen belati dia. Terus kemarin main di apa? KKN 2 bang? Bukan bukan bukan. Stand up face. Oh iya bener bener bener. Setelah scan lamp. Apa ada juga? Kayaknya saya salah satu yang paling jarang ngambil stand up deh. Iya dia. Dia udah jarang banget ngambil stand up ya. Lebih nyaman itu ya? Iya. Karena kalau stand up tuh bisa sebulan sebelumnya uring-uringan. Stres dong lu berarti pas ditelepon aja suruh panggung. Stres. Makanya kayaknya hanya komunitas aja yang saya ambil gitu. Pekerjaan dari komunitas. Kalau korporat kayaknya mah ini bapak ini masih ngambil terus. Soalnya sering banget ketemu dia. Apa? Ngejar apa sih? Cicilan lah kok. Apa lagi? Iya maksudnya kalau jegel ini mungkin bisa berhasil ataupun tidak terlalu. Besoknya yaudah santai lagi. Nah. Gue tuh kalau misalnya gagal bisa seminggu kemudian masih. Kepikiran. Kepikiran. Aman nih dia juga nih suka kepikiran. Kalau gitu kakak ada mau plan bikin special show gitu? Wah kaget. Wah kaget. Wah kaget. Kakape lagi. Nggak. Nggak mau. Lu ada pengen. Pengen aku sih. Bukannya udah kayak? Dulu. Lo berdua ya sama Mamat ya? Dulu yang special shownya timur ke barat. Hmm. Kita mulai dari ujung timur berakhir di ujung barat. Keren. Sampe ke ujung tuh? Sampe. Aceh sampe. Sampe Aceh. Timurnya mana? Timurnya waktu itu ternateh. Nggak timur-timur banget. Iya sih sebenernya. Karena Papuanya nggak mau ngambil waktu itu. Oh. Special show tuh kayak konser gitu tapi komik. Stand up. Stand up. Stand up. Untuk kita sendiri Ca. Special shownya Ardit Erwanda. Jadi yang dateng tuh untuk nonton Ardit. Iya. Misalnya Eca tuh mau bikin special show. Hmm. Dua jam joget tiktok aja. Iya benar. Benar. Pip 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 pip. Yang benar. Gitu-gitu. Gitu-gitu aja. Anjing gue nggak relate. Tapi gimana Adit? Sekarang kok mau fokus di dunia film ya? Kayanya. Iya ya. Film aja ya. Karena. Secara finansial lebih menguntungkan nggak di film? Wah. Enggak maksud gue kan ada ya dari sekian banyak. Apa namanya keran pendapatan lo gitu. Di film tuh oke nggak? Oke-oke bang. Oke. Oke. Lebih ke kalau film tuh lebih ke. Karena manajemen saya kan punya PH imaginary. Iya. Nah imaginary tuh kayaknya konsepnya urutan tuh. Nanti abis ini gantian sini nih yang bikin. Nah kan makin tinggi nih. Apa namanya. Gimana ya? Agak lain udah 4 juta. Ya. Terlagi 5 juta gitu. Itu film ketiga. Gimana nanti misalnya gue film ketujuh paling nggak penontonnya harus 5 miliar kan. Wow. Bener. Ya kita doain aja mudah-mudahan Adit berhasil dari segala. Adit. Amin. Tapi Maret kosong. Maret kosong. Maret kosong. Wah sama kalau gitu. Enggak. Enggak gue ramadhan. Wah. Gue dong main series dong. Seriusnya gue Jumat malem jam 7. Lah itu doang waktu. Iya. Waktunya itu doang. Jumat malem jam 7. Iya. Mending lihat tiktok aja deh. Sampai ketemu lagi di Takvon. Bye. yang dipersembahkan oleh